Intro Pedangdut Ayu Ting Ting diperiksa selama 3 jam dan dicecar 15 pertanyaan oleh penyidik Polda Metro Jaya atas laporannya terkait kasus dugaan penghinaan akun IG Gundik Empang Hal ini diungkapkan oleh kuasa hukum Ayu Ting Ting, Minola Sebayang, yang mendampingi kliennya di pemeriksaan kedua hari ini kami hadir, sesuai janji kami dengan penyidik untuk menuntaskan 15 pertanyaan yang belum diselesaikan beberapa waktu lalu diketahui, 15 pertanyaan tersebut berisi detail laporannya terhadap akun Gundik Empang serta tanggapan dan perasaan Ayu saat mendapat hinaan kira-kira dari postingan itu apa yang dirasakan Ayu, apakah Ayu merasa terhina atau tidak, jadi hal-hal itu yang ditanyakan lebih detail sementara itu, Ayu Ting Ting kembali menegaskan tujuannya melaporkan akun tersebut yang diduga milik seorang TKI di Singapura bernama Kartika Damayanti justru ini saya lakukan untuk masa depan Bill Kiss ke depannya saya harus bertindak sebagai orang tua apalagi buat anak, jejak digital itu kan tidak bisa dihapus setelah menjalani pemeriksaan selama berjanjam, Ayu mengaku lega karena bisa menjawab pertanyaan dari penyidik sub indo by broth3rmax